Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PeranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat Safira yang ia sepertinya sangat penasaran Dan ia ingin selalu mencari keberadaan Julian Saat itu sepertinya ia bertemu dengan Abian Dan ia pun sempat memaksakan segera pergi mencari Julian Justru disini dimana Abian sempat mengejar Safira Karena disini takutnya terjadi kenapa-napa Dan pada saat itulah Disaat ada mobil yang hendak menabrak Safira saat itu pula Abian pun segera menyelamatkan Safira Dan lagi-lagi kali ini dimana Abian selalu menyelamatkan Safira yang dalam bahaya guys Sementara di adegan lain saat itu dimana Rafael yang sempat akan menemui Safira Dan akan membawanya pergi Namun sayang pada saat itu ada Umromi yang mencegahnya Bahkan sempat ada percekcokan di antara Umromi dan juga Rafael Bahkan disini Rafael pun sempat berkelahi dengan Umromi saat itu Karena selisih paham ya guys Yang jelasnya disini Umromi mencegah untuk Rafael membawa Safira Namun ancaman pula terjadi terhadap Rafael Yang jelas dimana Umromi telah melakukan kejahatan tentang ayah Loli Dan disinilah percekcokan pula terjadi Dimana Rafael yang sempat mengancam akan membongkar semua kejahatan dan kebohongan Umromi selama ini Sebagai ayah Loli Sehingga suasana saat itu sepertinya semakin memanas Dan akankah disini Umromi akan mengikuti apa yang diinginkan oleh Rafael Karena Rafael telah banyak mengetahui rahasia-rahasia Umromi guys Sementara di adegan lain pada saat itu di tempat yang lain Dania yang melihat keberadaan Mama Gina sempat ia menghindar ya guys dan akan lari Namun sayang pada saat itu di saat Dania hendak pergi meninggalkan Mama Gina Saat itu pula dimana Mama Gina pun sempat menyatroni Dania bahkan sempat ia menduga Kalau hilangnya Julian itu adalah ulahnya Dania Dan disinilah dimana Mama Gina pun sempat mengancam terhadap Dania untuk segera mengembalikan Julian Dan kalau tidak tentunya permasalahan ini akan bertambah panjang dan bertambah lir Nah disinilah dimana kemarahan mula Tante Wulan yang sepertinya Dania telah menjengkelkan Mama Gina Justru disini Tante Wulan pun sempat menjambak rambut Dania agar ia mengakui atas semua kesalahan-kesalahannya ya guys Tentang dimana hilangnya Julian dan akankah disini Dania akan berterus terang dan akan mengatakan kalau Umromi yang melakukan itu ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Yang akan kita saksikan nanti malam ya guys Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di tempat tersebut yang tidak lain dimana Rafael sepertinya berhasil bertemu dengan Safira Bahkan sempat disini Rafael akan memaksa membawa Safira saat itu pula Namun disini dimana Safira pun tidak mau mengikuti apa yang diinginkan Rafael Dan saat itu pula dengan secara kebetulan dimana Mona pun sempat mencegah Rafael Dan merasa kecewa terhadap sikapnya Rafael selama ini guys Dan disinilah dimana kemarahan pula Rafael terjadi terhadap Mona Bahkan sempat dia mengatakan bahwa kesempatan inilah yang akan menjadi kebahagiaan Rafael Selama Julian tidak ada di tempat tersebut dan ia akan merencanakan untuk kembali terhadap Safira Sempat disini suasana semakin memanas karena Mona tidak akan membiarkan itu Apalagi disini Safira pun tidak mau apa yang diinginkan oleh Rafael guys Dan disinilah dimana Rafael sepertinya marah besar terhadap Mona dan juga Safira Bahkan sempat dia pun memaksa untuk membawa pergi Safira Nah percekcokan itulah sepertinya telah terjadi dimana Rafael bersama Mona Dengan kesempatan itulah Safira pun sempat lari dari tempat tersebut dan pergi meninggalkan Rafael Namun sayang disini Rafael masih berusaha kekeh untuk membawa kembali dan menangkapnya Safira Dan sehingga disini ada perkelahian ya guys dan sepertinya disini Safira bersikap tegas Dan ia pun sempat melakukan sesuatu yang tidak lain untuk mencoba lepas dari Rafael Nah disanalah untung saja lagi-lagi ada Abian yang sempat menolong Safira Bahkan sempat memisahkan Rafael dan mencegahnya Nah disanalah dimana Rafael yang sepertinya ia penasaran dengan Abian siapakah Abian ini Sedangkan bagi Rafael Abian adalah orang asing Namun disini Safira sangat berterima kasih sekali terhadap Abian yang bisa membantu dan menolong Ataupun menyelamatkannya ya guys Dan disanalah dimana Safira pun merencanakan akan pergi lagi meninggalkan tempat tersebut Namun disini Rafael yang melihat Safira pergi begitu saja dan disanalah kemarahan pun terjadi terhadap Abian yang seakan-akan menggagalkan rencananya Sehingga disini terjadi percecokan bahkan bukan hanya itu justru perkelahian pun sepertinya tidak terelakkan Nah disinilah dimana Abian pun sempat mencegah Rafael sehingga disini terjadi baku hantam dimana Rafael dan juga Abian Dan tentu saja kita doakan Abian bisa berhasil mencegah Rafael dan bisa mengungkap permasalahan Safira yang tidak tahu apa-apa yang jelasnya disini Dengan hilangnya Julian dimana Rafael menjadi kesempatannya untuk mendekati kembali Safira Namun untung saja pada saat itu Abian datang menyelamatkan Safira guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur mengemaskan tentunya para makmak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton